Dok, cacar monyet nanti bakal bahaya kayak COVID-19 gak ya? Hey Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Sylvie di channel Kesehatan Kesaingan Kita, Dr. 24. Adanya peningkatan kasus cacar monyet yang signifikan di berbagai negara di Afrika membuat masyarakat global menjadi geger dan resah. Masyarakat takut kalau wabah cacar monyet ini nantinya berakhir seperti COVID-19 yang menyebar di hampir semua negara di dunia. Wah, kira-kira cacar monyet ini bahaya gak ya? Sebelum lanjut, yuk jangan lupa subscribe dan nyalakan bell notifikasinya dulu ya supaya Sobat Sehat gak ketinggalan ada update video terbaru dari channel ini. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan MPOX atau cacar monyet jadi kedaruratan kesehatan global. Ini karena adanya kenaikan kasus yang signifikan di sejumlah negara di Afrika maupun luar Afrika, misalnya Eropa sampai Amerika. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada paling tidak 88 kasus MPOX yang ditemukan selama 2022 sampai 2024. Kasus cacar monyet ini terkonfirmasi tersebar di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Tak heran kalau di Indonesia pun ikut siaga. Sebanyak 12 laboratorium kesehatan masyarakat Lab Kesmas di seluruh Indonesia disiapkan untuk melakukan pemeriksaan MPOX. Well, adanya informasi ini bukan untuk menakut-nakuti ya Sobat Sehat tapi untuk menjadi bekal, guna melindungi diri maupun waspada. Seperti yang sudah diketahui, cacar monyet sudah ditemukan sejak tahun 1958 diketahui disebabkan oleh virus monkey pox yang bermula dari hewan pengerat dan primata seperti monyet dan tupai. Nah, hewan yang terinfeksi bisa menularkan virus ini melalui cakaran dan digitan. Selain itu, virus monkey pox ini juga bisa menyebar antar manusia melalui percikan air liur yang masuk melalui mata, mulut, hidung, atau luka di kulit. Jika sudah terinfeksi, umumnya penderita mengalami bintil bernanah di kulit, demam, lemas, menggigil, sakit kepala, nyari otot, serta pembengkakan kelenjar ketah bening. Wah, terus gimana nih dok? Sempat sehat tenang. Sempat sehat bisa menjaga diri dengan selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, menghindari penggunaan alat makan dengan orang lain, dan memasak daging hingga matang. Selain itu, bisa juga dengan memberikan vaksin bagi kelompok berisiko. Oh iya, pemerintah juga berusaha untuk memperketat pengawasan pintu masuk negara baik darat, laut, maupun di udara, terutama pendatang yang berasal dari negara-negara yang terjangkit M-Box. Demikian informasi kesehatan kali ini, dan simak terus tips sehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam sehat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!